Hai jahat kamu kan cucu mbah satu-satunya mbah sekarang sudah tua masa aktif mbah sudah habis sekarang dalam masa tinggal sebentar lagi juga sudah hangus jok makan itu mbah jangan lupa isi ulang pulsanya diajak ngomong dua rius lah kok malah berjanda tuh kamu jok tumben banget mbah ngomongin itu kayak yang mau mati aja masalah umur kita kan enggak pernah tahu sewaktu-waktu kita bisa dipanggil jok nanti kalau dipanggil mbah pura-pura tulia jok kan gampang tombah apa jok ombah pingin kamu bisa jadi penerus embah jok suka main perempuan enggak pernah sholat kalau hutang enggak mau bayar ya maaf mbah aku enggak mau aku mau jadi anak soleh aja mbah bukan bukan itu maksudnya jok sekarang aku paham aku mau dikasih warisan ya mbah bukan itu juga jok mbah punya hutang di bank sekarang sudah nunggak empat bulan jok tiap bulannya cuma 5 juta kok minta tolong ya jok kamu bayari dulu mbah sudah nyari kemana-mana tapi tak pindak nemu juga jok apa mbah permisi assalamualaikum pak oh iya mas mari silahkan duduk perkenalkan pak saya becok nama belakangnya mas nama belakang saya pak saya kesini sendirian tuh pak lah kok jadi merinding saya ya kalau boleh tahu kenapa mas melamar di perusahaan ini karena rumah saya deket pak rumah saya kan di belakang perusahaan ini paling cuma 200 meter sekarang kan ada sistem yunasi tuh pak pendidikan terakhirnya apa mas mungkin ada pengalaman atau prestasi yang mas capai S3 saya pak SD SMP SMA gak usah ragu dengan prestasi saya pak SD saya 8 tahun SMP 5 tahun SMA juga 5 tahun saya pak kemarin saya juga sempat kuliah tapi kata dosen saya saya ini terlalu pintar pak jadi gak perlu nunggu ijasa jadinya saya di D.O pak terus mengenai pengalaman saya sudah 8 tahunan jadi admin adminnya grup W apa yang masih ingin kan sekarang kan apa-apa mahal tau pak ya minimal 10 juta lah 15 juta juga enggak papa tapi kalau perusahaan mau kasih 20 juta saya enggak akan nolak pak ya udah mas bisa langsung kerja hari ini juga hari ini kantor buka terakhir kalinya mas besok sudah tutup bangkrut mas walah dalah lah kok bikin kaget aku aja tuh kamu pak lah kok serius banget tuh kamu jo kayak lagi mikir negara aja aku dapet tugas dari sekolah mba sudah tak cari dari tadi tapi gak ketemu juga jawabannya kenapa babi kalau jalan nunduk mba pertanyaan segampang itu kok gak bisa jawab kenapa babi jalannya nunduk karena dia malu jo punya bapak dan kakek babi tapi aku enggak malu lho mba punya kakek sepertimu nah emangnya aku babi jo bukan aku yang ngomong lho mba tapi mba sendiri ada pertanyaan satu lagi mba kalau naikkan ke atas kalau turun pasti ke bawah kalau masuk itu ke dalam oh no lah kalau keluar mba pertanyaannya receh banget jo kucing aja pasti bisa menjawab kalau keluar ya enak tenang jo apa mba dik aku bangkat kerja dulu ya kok rapi banget mas wanginya kok kayak kuburan baru emang mau kerja apa kencan Thomas lah ayo kerja tuh deh kalau aku enggak wangi nanti ketahuan kalau aku enggak manti lagian siapa tau yang mau sama aku sudah jelek enggak punya duit lagi pokoknya aku enggak mau kalau terlalu rapi hatiku enggak tenang di rumah mas ini ada apa tuh pagi-pagi kok sudah rame banget kayak pasar baru aja ini lho mba aku dicurigai terus masa aku kerja enggak boleh wangi wajar kalau istrimu cemburu jo lawang kamu salah kostum gitu kamu kan mau berangkat kerja ke sawah bukan ke kantor jo ya udah aku tak ganti baju dulu kalau begini gimana dek apa kamu masih curiga weh weh lah ini kemana toh janjian jam 7 sekarang jam 7 lewat 5 menit nggak dateng juga bro liat cewek nggak orangnya hitam gemuk pokoknya wis orang bejacik banget udah tau gitu lah kok masih mau toh kamu mas dia itu anak orang kaya bro kan lumayan aku manfaatin aja uangnya lah kamu sendiri lagi ngapain disini bro pasti lagi sembunyi gara-gara ditake utah kenalin saya terimbil mas saya preman yang menguasai kota ini saya juga sudah tujuh kali keluar masuk penjara mas gara-gara mukuli orang maaf mas saya terlambat datang oh iya dek nggak papa kok aku juga baru dua jam kok disini demi kamu apa yang nggak sih dek sudah kenalan belum mas sama bapak saya bapak kamu deh lah emang bapak kamu mau kesini lah itu yang lagi ngobrol sama emang bapak kamu lah kok aku mendadak meriang ya kita putus aja ya dek ini loh rumah yang sudah aku siapkan sesuai janjiku waktu pacaran dulu semoga kamu betah ya dek kok kecil dan sempit mas katanya kamu orang kaya kalau rumahnya terlalu besar aku nggak tega sama kamu deh pasti capek bersih-bersihnya kok nggak ada mesin cuci mas baju bukan mahal-mahal tadi kalau pakai mesin cuci nanti kan cepet rusak hitung-hitung sekalian untuk olahraga deh hari ini kita mau masak apa mas tahu sama tempe aja ditambahi sambal itu sudah mantep banget deh lagian kita kan cuma berdua kalau menunya terlalu banyak nanti nggak ada yang makan kok di rumah terus emang nggak kerja mas kalau aku kerja kamu kan di rumah sendirian lah ayo aku nggak tega tuh deh lagian di luar kan banyak godaan kalau aku kecantol perempuan lain gimana coba albo balik beberapa eny gibtimu eny yang ur